Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 sebab yang membuat emosi kita tidak stabil. Kita simak. Bagi Anda yang menonton video ini silahkan subscribe dulu di bawah atau lonceng di atas. Saya hitung pada hitungan ketiga silahkan Anda subscribe satu. Dua, dan tiga. Silahkan subscribe dulu. Saya akan membahas 3 sebab kenapa emosi kita tidak stabil. Ini banyak dialami teman-teman pasien yang mengalami bipolar, manic depression, atau depresi juga. Ada yang mengalami gangguan kecemasan, ada yang mengalami perasaan tidak mampu, tidak termotivasi, dan sejenisnya. Ini penting sekali karena kalau kita tahu kuncinya, maka kita bisa membalikkan keadaan menjadi 180 derajat ya. Saya banyak menjumpai orang-orang yang mengalami keterpurukan itu karena mereka tidak tahu sebenarnya sebabnya apa. Sebab yang pertama adalah kita memiliki pemikiran bahwa situasi dan orang lain bisa kita kegalikan. Nah, ini adalah pemikiran yang sesat sebenarnya. Kenapa kalau sesat? Jadi, kalau Anda berpikir bahwa situasi yang harus Anda hadapi di masa depan itu sama persis seperti apa yang Anda pikirkan, Anda pasti stres. Kalau Anda berpikir bahwa orang lain seperti apa yang Anda harapkan, persis seperti pikiran Anda, maka Anda juga stres. Kenapa? Karena faktanya nggak mungkin sama gitu loh, nggak mungkin sama. Situasi yang Anda hadapi nanti itu pasti berbeda dengan apa yang Anda pikirkan. Nggak ada situasi yang tiba-tiba seperti apa yang Anda harapkan persis. Nah, orang yang stres itu adalah orang yang menginginkan situasi A, situasi B, situasi C persis seperti apa yang dia pikirkan. Taksinya terlambat datang 5 menit misalkan. Mau jalan ternyata hujan. Mau jalan ternyata bajunya ketumpahan es krim. Ketika seseorang menginginkan situasinya persis sama seperti apa yang dia pikirkan, maka dia tidak bisa mentoleransi hal-hal yang tidak dia rencanakan. Dan akhirnya apa? Dia mengalami stres sendiri. Marah-marah sama abang taksinya. Kenapa kok telat dan sebagainya. Akhirnya apa? Merusak moodnya. Ketumpahan es krim juga sama seperti itu. Waduh, ini udah bagus-bagus, bajunya putih, kena es krim, gimana dong? Marah-marah lagi. Dan dia berpikir bahwa nanti nggak sama seperti apa yang dia inginkan. Nah, dia inginkannya adalah bajunya bersih putih dan sebagainya. Tapi ternyata itu tidak bisa. Maka sebenarnya kalau Anda merasa bahwa situasi harus sama seperti apa yang Anda inginkan, Anda akan mudah emosi. Anda akan mudah stres. Anda akan mudah terbawa oleh perasaan. Dan ngomong-ngomong, orang lain juga tidak bisa kita kendalikan. Jadi, kalau Anda berpikir bahwa aku sakit hati ketika dia membicarakan tentang kejelekanku. Aku nggak diterima oleh orang-orang di dalam kantorku karena mereka nggak suka sama aku. Nah, faktanya adalah Anda tidak bisa mengendalikan mereka. Anda tidak bisa mengendalikan apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan. Anda tidak bisa mengendalikan. Dan itu di luar kuasa kita. Jadi, kalau kita berpikir bahwa orang lain harus menyukai kita, orang lain harus tersenjum sama kita, orang lain harus memuji diri kita, orang lain harus memberikan selamat ketika kita berhasil, maka Anda akan stres sendiri. Dan itu membuat Anda swing mood-nya. Jadi, banyak hal tidak bisa kita kuasai. Dan ngomong-ngomong lagi, kalau Anda takut bahwa Anda tidak disukai oleh orang lain, dan takut untuk dibicarakan oleh orang lain, faktanya adalah mereka sebenarnya tidak peduli dengan kita. Kalau mereka itu membicarakan kejelekan kita, itu ya karena mereka ingin ngobrol sama temannya, membicarakan kejelekan kita. Itu bukan berarti bahwa kita penting-penting banget bagi mereka. Tapi mereka cuma iseng gitu loh, kita yang kegeeran. Mereka membicarakannya mungkin 1 menit, 2 menit, paling lama 5 menit, tapi di dalam pikiran kita, karena kita tahu kita dibicarakan, menjadi seharian. Kita berpikirnya mereka 24 jam berpikir tentang kejelekan kita. Faktanya mereka juga punya urusan lain, seperti Anda punya urusan lain, tapi kenapa Anda berpikir mereka mengurusi Anda terus gitu ya. Anda berpikir bahwa semua harus seperti yang Anda inginkan, yang Anda pikirkan, tapi faktanya itu tidak bisa. Situasi dan orang itu tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita mengalami hambatan, kita blaming ke orang lain, kita menyalahkan orang lain. Jadi, kalau kita menyalahkan orang lain, maka kita sebenarnya sedang menolak berubah. Banyak orang-orang yang mengalami masalah, tidak lepas dari masalahnya, itu karena sibuk menyalahkan orang lain. Sibuk menyalahkan situasi. Ini karena atasanku yang jahat, rekan kantorku yang nggak disiplin. Ini karena mamaku, ini karena papaku, ngasuh aku nggak baik. Ini karena adeku, ini karena dan sebagainya. Orang-orang disalahin gitu ya. Banyak alasan yang menjadikan dirinya menolak untuk menerima perbaikan atau tanggung jawab. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang menyalahkan orang lain, dia menolak untuk berubah dan dia akan tetap terkuruk dengan ketidakmampuannya dalam menghadapi situasi. Itu yang nomor dua. Yang ketiga adalah yang membuat emosi kita tidak stabil, itu adalah karena kita tidak mau mengambil keputusan kita sendiri. Banyak orang itu yang takut mengambil keputusan karena dia takut menanggung konsekuensinya. Mungkin semenjak kecil, banyak intervensi dari orang tuanya mengambilkan keputusan baginya dari hal-hal yang terkecil sampai terbesar. Sehingga dia terbiasa untuk diambilkan keputusan. Orang-orang seperti ini, biasanya mereka merasa hidupnya tidak bisa terkendali. Karena dari kecil, mereka tidak terbiasa untuk mengendalikan hidupnya sendiri. Sehingga orang-orang seperti ini, biasanya kalau harus mengambil keputusan, dia melimpahkan kepada temannya. Dia melimpahkan kepada atasannya. Dia melimpahkan kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Sehingga dia tidak perlu repot-repot menyalahkan dirinya kalau keputusannya salah. Dia hanya perlu menyalahkan orang lain kalau keputusannya salah. Itu karena dia menolak untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Emosi kita tidak stabil, itu karena kita tidak cakap dalam mengendalikan emosi. Kita tidak pandai dalam mengendalikan perasaan kita. Dan ketidakcakapan emosi ini akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah. Perilaku dan sikap yang salah. Sehingga tipsnya buat Anda yang emosinya nyerai turun, sangat terlambil gitu ya perasaannya. Ada tiga. Yang pertama, jangan berharap situasi itu sama persis dengan apa yang Anda pikirkan. Kalau tidak sama, orang-orang tidak sama seperti yang Anda harapkan, maklumilah. Karena memang mereka tidak bisa Anda kendalikan dan mereka memiliki dinamikanya sendiri. Situasi juga sama seperti itu. Bilang pada diri sendiri seperti ini, yang terjadi, ya sudah terjadilah. Kalau misalkan nanti tidak berhasil, ya tidak apa-apa. Kalau misalkan nanti tukunya tutup, ya tidak ada masalah. Biarin saja. Atau saya sudah berusaha. Kalau misalkan ada yang membicarakan Anda di depan teman-temannya, ya biarkan saja. Kan itu haknya dia untuk melakukan hal yang aneh-aneh gitu. Kita tidak bisa mengkontrolnya. Yang kedua adalah, ketika Anda mengalami permasalahan, ketika Anda mengalami hambatan, jangan menyalahkan orang lain. Harus berfokus sama solusi. Terus yang ketiga adalah, ambil tanggung jawab Anda sendiri. Ini adalah hidup Anda, ini adalah keputusan Anda, ini adalah tanggung jawab Anda untuk hidup Anda sendiri. Semoga video singkat ini berguna bagi Anda. Semoga selalu sehat, fisik, maupun pikiran Anda. Salam dari saya, Danang Bas Moro, Psikolog. Terima kasih telah menonton!